Sebanyak 2.000 dosis vaksin jenis Sinovac disiapkan dalam pelaksanaan vaksinasi masal di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas. Vaksinasi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila dan HUTNI ke-76 yang berlokasi di halaman Vihara Tridharma, Pemangkat. Masyarakat yang datang untuk divaksin pun tak hanya dari kalangan orang dewasa, tapi juga orang tua masuk kategori lansia dan ada juga yang usia pelajar. Vaksinasi masal ini dihadiri langsung Bupati Sambas, Satono. Menurut Satono, dalam pekan ini Kabupaten Sambas telah menerima kurang lebih 59.000 dosis vaksin COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar. Karena itu Satono pun memastikan vaksin tersebut akan langsung diberikan ke masyarakat. Tadi saya juga monitor di sana Pak Kadit Kes, Dewan, Samak, segala macam, sekolah-sekolah di Tebas. Sebas itu ada hari ini untuk anak sekolah 1.100. Lalu Semparuk tadi di Puskes, Semparuk ada 1.000 hari ini. Kemudian kita pakai juga, saya dengar di sekolah Bila Nebiak ada 300. Hari ini lebih dari 5.000 vaksin. Luar biasa. Mudah-mudahan kuota yang disiapkan hari ini untuk Bupati Sambas bisa kita pacu terus. Kami pengurus Tridharma Pemangkat kembali melaksanakan vaksinasi dalam rangka memperingati hari kesakian Pantasila dan juga dalam rangka TNI yang ke-76. Ini dosis yang disuntikan yaitu sebanyak 2.000 dosis untuk vaksin pertama. Sasarannya kali ini yaitu anak-anak sekolah dan dewasa dan juga bisa untuk ibu hamil. Vaksin yang diaplikasikan pada hari ini yaitu vaksin Sinopak. Gencarnya vaksinasi masal ini adalah upaya untuk segera menciptakan menumbuhkan hot immunity masyarakat agar Kabupaten Sambas segera terbebas dari pandemi COVID-19. Jainudin dan Anwar Pondipi memberi tekan.